Se sama dengan satu sama dengan whole. Shortened Indonesian words. Just one word actually. Halo. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Mari belajar bahasa Indonesia. Ingat. To always repeat after me whenever I speak in Indonesian language. Saya akan tunggu. Dalam pelajaran kelima, kita telah belajar bahwa Satu dapat disingkat menjadi Se. Please review lesson 19 about passive sentences. Mari kita ulang sedikit. Sepuluh Sebelas Seratus Seratus Seribu Sejuta Satu juta Satu dapat disingkat menjadi Se. Kali ini Kita akan belajar bahwa Se juga dapat berarti seluruh atau whole. Se juga berarti seluruh atau whole. Contohnya Saya sekeluarga akan pindah ke Sumatera. Kami telah mengabari penduduk sekampung. Kami telah mengabari penduduk sekampung. Penduduk sekampung akan melepas kepergian kami. Kami menjual rumah kami beserta barang-barangnya serumah. Di Sumatera, kami memiliki tanah sebukit. Kami akan mengerjakan tanah tersebut bersama penduduk sekampung di sana. Semoga kerja kami membawa kemaslahatan bagi semua selamanya. Seumur hidup saya, baru kali ini saya berencana tinggal di Sumatera. Mari kita ulang. Let's review Sekeluarga Sekeluarga The whole family, for example Mobil ini muat untuk sekeluarga Sebenua Penduduk Sebenua Penduduk Sebenua menyukai masakan ini. Sebulan penuh Muslim berpuasa sebulan penuh selama bulan Ramadan. Senegara Senegara Keputusan itu didukung masyarakat senegara. Sepanjang masa Alam semesta berputar sepanjang masa. Sepenuhnya Mereka mempercayai dia sepenuhnya. Mereka mempercayai These are some examples that you can use, but the same rule The same rule applies to other words. Demikian Tugu sebentar Se Se Juga dapat berarti Dari satu Of one same Contohnya Mereka adalah teman sekampus saya. They are my friends of one same campus. With me Dia adalah teman sekelas saya. She is my friend of one same classroom. Kami adalah teman sekelas saya. Teman sebangku. We are friends of one same bench at school. Mereka adalah tetangga sekampung. They are neighbors of one same village. This is true. Kamu tidak boleh menikah dengan orang sekampung. Prohibited in Indonesia Menikah dengan orang sekampung. The meaning of that sentence can either be the first one or the second one. Or both of them. In this case, it's the second one. Silahkan terus berlatih. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Salam. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.